Nah duit aja gitu gampang, tinggal ke atas, kumpulin barang, limbang dah duit. Sekolah bola kayaknya mah, sekolah bola. Sekolah gak kalau kita terus mah. Kadang-kadang itu mah, kagak ada harga diri. Sebenernya kayak gini. Rezeki mah kalau kagak dicari, kagak bakal nunggu. Kagak bakal hujan dulu. Masih kerja keras. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi. Hari Senin selalu membuat saya semangat. Ya soalnya, ini hari sekolah. Ya kan? Nih kalau orang nulis X, anggap di depannya itu ada satu. Tapi tidak perlu dituliskan. Di kelas, kami ada 30 orang. Tapi, jarang sekali kelas penuh. Karena sebagian teman-teman lebih memilih pergi nyari. Nyari itu, sebutan kami kalau sedang membulung sampah. Nama saya Abdul. Usia saya 12 tahun ini. Nah, bawa cari variabel yang sama. Dari kecil, saya dipanggil Wowo. Jadi, semua teman dan guru pun memanggilnya begitu. Ini Bu Wanti. Satu di antara tujuh guru yang mengajar di sekolah. Biasanya, pelajaran baru dimulai kalau Bu Wanti sudah datang. Kadang jam 8 pagi, kadang lebih. Bu Wanti sebenarnya ibu rumah tangga biasa. Jadi, memang suka repot karena masih ada pekerjaan di rumah. Memang merasa perlu, apa, perlulah turun gitu ya. Perlu turun, perlu memberikan apa yang kita punya untuk mereka. Ya, intinya ada tarikan dari hati sih. Ada tarikan dari hati untuk melakukan perbaikan. Sekolah ini namanya Sekolah Alam Tunas Mulia. Ada di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini bantar gebang tempat pembuangan sampah itu lho. Mungkin banyak yang tidak menyangka. Kalau di antara gunungan-gunungan tinggi yang disebut sampah ini, ada saya, keluarga saya, dan banyak lagi orang lainnya yang tinggal dan hidup di sini. Di sini, semua orang mencari penghasilan dari sampah. Ini adalah ladang penghidupan kami. Membelung plastik, tutup kaleng, mainan. Pokoknya, apa saja yang masih bisa dijual. Sebagai anak pemulung, kami memang seringkali terlupakan. Termasuk soal pendidikan. Untunglah, ada seorang panadam yang rajin mengajak anak-anak bantar gebang sekolah. Panadam aslinya dari Jawa Tengah. Awalnya, panadam prihatin melihat kondisi anak-anak pemulung. Makanya, dia mendirikan sekolah 8 tahun lalu. Dulu, sekolah kami dindingnya terbuat dari bambu. Atapnya rumbia dan alang-alang, lantainya pakai kayu bekas. Panadam mengambil semua itu dari TPA Bantar Gebang. Gratis! Alhamdulillah, sekarang sudah banyak kemajuan. Sejak ada sumbangan dari orang luar, bangunan sekolah kami semakin bagus. Ada saung buat belajar SD dan SMP. Ruangan paut, perpustakaan, sampai lapangan bola. Dalam seminggu, kami belajar hanya tiga hari. Senin, Rabu, dan Sabtu. Yang pertama memang karakteristik dari anak-anak pemulung itu, satu itu dia cenderung ingin bebas. Karena dia biasa hidup agak bebas. Sehingga kita desain dengan sekolah alam. Sekolah alam dengan saung terbuka. Itu akan memudahkan. Karena anak yang sekolah ini, mereka tidak pakai seragam, tidak pakai sepatu. Sangat mudah kan bagi mereka masuk, keluar masuk sekolah itu. Jadi awal sekolah itu tidak terlalu terikat. Anak luar masuk, dia nge-biasa saja. Seru kan? Dulu apalagi, banyak sekali kegiatan tambahan yang diadakan. Main rebana, sampai ternak leleh. Tapi sekarang tidak ada lagi. Banyak teman yang sudah belajar di sekolah resmi. Katanya, sekolah memang sudah gratis sekarang. Mereka saya dorong untuk sekolah-sekolah di sekolah-sekolah pemerintah. Tapi tetap pembinaan itu kan perlu. Nah itulah yang kita ambil peran kita untuk membina anak-anak yang sekolah di luar pun. Kita masih masukin di sekolah alam untuk pembinaan secara mental, secara motivasi biar mereka memiliki semangat belajar yang tinggi. Sayang, saya tidak seberuntung mereka. Ma tidak sanggup beli seragam dan sepatu. Cuma sekolah ini satu-satunya tumpuan. Makanya, kalau sedang tidak sekolah, saya selalu pergi ke TPA. Lumayan mencari penghasilan untuk membantu bapak. Orang bilang sih memolong sampah. Tapi buat kami, ini nyari harta karun. Modalnya gampang. Cuma gerinjang, ganco, dan tenaga. Ya kalau di sini kan kita sehari-hari. Yang penting rajin dan sehat. Itu untuk sehari-hari masih ketemu. Ya pendapatan tinggal tergantung kondisi. Ya kalau bagi pit, ya namanya 50 atau 60 ketemu. Kegiatan ini biasa saya lakukan sendiri. Barang teman-teman atau barang bapak. Macam-macam. Ada yang di atas gundukan. Atau ambil barang langsung dari atas trek. Sebenarnya, cara ini bisa dibilang bahaya. Mereka digonor. Kenapa emang disini bahaya. Itu itu. Enggak disini. Kenapa emang disini bahaya. Ada yang kaget hati yang bahaya. Ya seperti ini lah. Kalau ada yang bengong. Tiba-tiba. Bapak suka bilang, kerja apapun yang penting ikhlas. Usaha apapun yang penting bersih dan jujur. Intinya, jadi pemulung sampah bukan pekerjaan hina kok. Bapak bilang, selalu ada berkah selama kita mencari. Kalau masih ada anunya, ada belatung kering. Buat hati bisa gak? Bisa tunggal nge-iyo? Bisa. Bila itu ada, Pak. Kalau orang yang agak senang sama kita, maka saja kita dijain. Bapak sampai sabar itu kayak bapak ngejalanin kayak gitu. Bapak sabar terusan. Kita terusannya bisa ngontrak rumah, bisa punya burung, punya peda, punya motor, bisa gitu. Kalau kita sabar mah pasti aja kita bisa beli apa-apa. Bapak sabar kalau dianin orang. Sama ibu kadang sabar. Ibu kayak sayang sama kita, kita kayak sayang sama dia gitu. Mungkin kalau kita kecewain bapak ibu, mungkin kita agak sayang sama dia. Sehari-hari bisa dibilang TPA Bantar Gebang ini sibuknya kayak kota Jakarta. Kalau di Jakarta, macetnya yang tidak habis-habis. Di Bantar Gebang, sampahnya yang tidak habis-habis. Dalam sehari, kira-kira ada 5.000 ton sampah yang masuk ke sini. Katanya, paling tidak butuh 900 treks sampah buat mengangkutnya dalam sehari. Sampahnya datang dari mana-mana. Paling banyak ya dari Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Malahan, saking sampahnya terus bertambah, Pernah ada informasi pemerintah bakal memperluas lahan 100 hektare yang ada sekarang. Tiap wilayah punya gunungannya sendiri yang kami sebut bulog. Waduh, bagus. Sering lho, kami menemukan barang-barang yang masih berharga dibuang di sini. Suka heran jadinya, lihat orang buang sampah. Ada-ada saja. Sepatu bola saya juga hasil nyari di sini. Untungnya, pas pasang jadi bisa dipakai. Insya Allah, sepatu ini jadi awal untuk meraih impian saya, jadi pemain sepak bola. Mudah-mudahan bisa bagus seperti Cristiano Ronaldo. Oleh karena itu, setiap Sabtu dan Minggu pagi, kami serius berlatih sepak bola. Ini kegiatan sekolah yang paling saya suka. Sekolah sepak bola atau SSB ini isinya tidak hanya laki-laki. Ada tim wanitanya juga, hanya saja sekarang sedang tidak latihan. SSB kami ini memiliki seorang pelatih. Namanya Pak Mus. Dia sebenarnya bekerja sebagai buru di pabrik. Pak Mus memiliki hobi yang sama dengan anak-anak, yaitu bermain sepak bola. Bahkan katanya sejak beliau masih kecil. Dari semangat ini pula, Pak Mus tanpa pamri membentuk SSB dan mati kami selama tiga tahun ini. Makanya ya nggak apa-apa dah. Saya suka rela membantu anak-anak pengen main bola gitu. Karena semangat mereka tinggi kalau kita nggak ngebantu. Kasian sama anak-anak gitu. Kegiatan ikut SSB ini awalnya sempat dilarang Bapak. Karena takut capek, takut luka, takut juga lupa sama urusan rumah. Tapi sejak SSB ini sering mengikuti lomba dan dapat juara dua, Bapak dan emak jadi mendukung. Alhamdulillah, berkat bimbingan Pak Mus, kami juga bisa jadi juara seperti ini. Saya kayak pengen ngedirin atas B saya gitu. Tapi sayang, tapi kekurangannya banyak gitu. Kagak ada sepatu, kagak ada kostum, kagak ada pelangkapannya gitu. Saya nampungin gitu kalau ada duitnya saya, kalau ada biaya gitu. Saya biayain dia gitu, kalau saya udah gede gitu. Udah banyak rejeki gitu. Saya akan begitu lah, kami Pak pelatih saya gitu. Kami memang gerombolan pemain bola tanpa sepatu. Tapi semangat yang bikin kami pantang menyerah. Terus maju. Satu, dua, tiga. SSB ini menyerah! Yes! Rumah saya tak jauh dari TPA Bantar Gebang. Di sini ada bapak, emak, kakak saya Yayan, beserta suami dan anaknya. Sebenarnya masih ada dua kakak lagi, tapi mereka semua merantau. Kami sekeluarga datang dari Karawang enam tahun lalu. Awalnya untuk mencari kerja yang lebih baik. Soalnya di kampung, usaha bapak tidak maju. Usaha di kampung kan macet. Waktu itu saya dagang kolor. Kolor celana, kolor begini-begini. Jadi itu usaha macet. Jadi saya ada yang ngajak teman-teman, teman dah gitu. Dia ajak sini bapaknya. Pertama bapaknya dia ajak sini. Terus udah lancar, bapaknya udah ini, dilihatnya gitu. Saya diajak. Amat Allah, sama anak-anak saya gitu. Semotor berapa orang? Tiga atau berempat? Berempat semotor itu. Mari dah. Di rumah, hanya saya yang membantu bapak setiap hari. Mama tidak bisa membantu. Karena harus menjaga cucu. Kadang-kadang saya suka sebal jadinya. Karena tidak punya banyak waktu bermain. Tapi melihat emak yang sangat sabar, saya jadi malu untuk malas-malasan. Apalagi untuk urusan belajar. Kata emak, selama masih ada kesempatan sekolah, Dia harus dijalani supaya pintar. Supaya jadi orang katanya. Iya, saya mau kecewain bapak, ibu. Ibu saya sayang sama kita. Kita kagak sayang sama dia gitu. Mungkin kalau kita kecewain bapak, ibu, Mungkin kita agak sayang sama dia. Karena aku udah ngertin sama bapak, Karena sama bapak lagi begini banget. Itu salahnya. Lihatin apa sih? Baju bola. Kenapa emak? Reset penglihatinnya. Seneng lah. Biarpun bukan sekolah resmi, Tapi saya bangga bisa sekolah di sekolah alam Tunas Mulia. Sekarang sudah lima angkatan yang lulus dari sekolah kami. Kakak-kakak alumni yang melanjutkan sekolah, Alhamdulillah, katanya tidak mendapat kesulitan beradaptasi soal pelajaran. Bahkan sudah ada kakak-kakak alumni yang belajar di universitas. Tapi, kebanyakan baru alumni perempuan saja memang. Katanya, kakak alumni laki-laki harus cepat bekerja karena tuntutan keluarga. Kelak, saya akan menjadi lulusan laki-laki pertama yang bisa kuliah. Amin. Setiap Sabtu dan Minggu, Pak Nadam dan kakak-kakak alumni berkumpul di sekolah. Maksudnya, menjaga silaturahmi supaya tidak putus. Kakak-kakak alumni terus dibina, sekaligus membina kami adik-adiknya. Untuk tidak pantang menyerah belajar. Biarpun, kami adalah anak pemulung. Tenang aja, biasa aja. Misalnya kita anggap masukin ke hati kan. Ya, dia belum tahu kalau orang tua kita pemulung itu sebenarnya pahlawan kan. Coba kalau enggak ada banter gebang, mau dibuang kemana sampah? Jakarta. Sama Bekasi. Enggak ada kan gitu. Ini? Iya. Kadang kan, oh iya sampai SP aja udah enak gitu kerja. Ada juga kan gitu anak-anak kita. Sebenarnya saya mau nanya gitu, Pak. Apa-apa anak kita juga udah termotivasi sama kita gitu? Apa belum gitu? Ternyatanya, saya juga IP-nya. Enggak kalahnya lain ya, Ayem. Tiga koma kan. Tiga koma, jadi asisten juga. Imah juga kan. Tiga koma kan. Tomi sambil kerja juga bisa kan. Arnia bawa. Ya kalau kita mau, semuanya bisa kan. Panadam selalu mengingatkan kami soal usaha dan kerja keras yang jadi kunci utama untuk sukses. Mau anak pemulung, mau anak pejabat, semuanya bisa sukses kalau punya usaha. Kakak-kakak alumni yang jadi contoh. Siapapun bisa merubah nasib asal punya kemampuan. Apa mereka selamanya anak pemulung jadi pemulung lagi kan? Walaupun pemulung juga bukan pekerjaan yang haram dan sebagainya kan. Tapi kalau mereka punya potensi yang lebih bagus, kenapa mereka tidak dientaskan dari kondisi pemulung ini? Bisa memberikan contoh pada dedenya, bisa mengangkat mereka juga nanti, membantu mereka yang anak-anak masih mulung bisa sekolah atau bisa bekerja di tempat-tempat yang lebih bagus. Salah satunya, Kak Omi. Dia kuliah jurusan pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bekasi. Kak Omi bekerja sebagai staff di rumah sakit saat pagi. Saat malamnya, majutkan kuliah. Nah, kemandirian ke Omi ini jadi penyemangat kami. Kalau anak pemulung juga bisa. Setelah saya lulus kuliah, saya tetap mau mengajar di sini. Insya Allah. Tetap berbagi. Mungkin kalau dalam berbagi materi ataupun itu mungkin saya tidak bisa janji. Tapi sebenarnya saya bisa janji akan memberikan ilmu-ilmu saya kepada adik-adik. Kelak, cita-citaku sebagai pemain sepak bola, kelak juga harus tercapai. Makanya dari sekarang, sebisa mungkin urusan bola harus banyak tahu. Mau di dalam negeri atau luar negeri. Madrid. Ini keren. Liatin apa sih? Baju bola. Kenapa emang? Resep, liatinnya. Senang. Amin lambang-lambang ya. Kayak baju gue aja ke pantai gue. Cengkot tegaru. Gue geter yakin, waduh, liat ginian, waduh. Ini pengen. Ya. Ingin. Habis nibang gak? Iya, gitu, waduh. Kesini, masih lama ini. Jakarta. Mana Jakarta? Gak ada Jakarta. Mana Jakarta, yuk. Woy, persidak mana persidak? Ya, persidak gak ada, woy. Ini warna biru. Hijau apa biru, waduh? Ini gitu. Uh, Jakarta. Kamu jolong. Eker, kagak beli mah jenang acang. Saya punya mimpi. Kalau sudah besar, bisa bertemu Christian Ronaldo. Pemain sepak bola dari Portugal itu lho. Atau paling tidak, bisa bermain hebat seperti Kak Andek Firmansyah. Amin. Ingat bantar gebang, jangan ingat soal sampahnya saja ya. Tapi, ingat kami di sini, yang punya cita-cita dari atas bundukan sampah. Sampah tidak membuat kami hina. Sampah tidak membuat kami kecil. Tapi, justru dari sampahlah kami hidup. Dan terus berbagi semangat bahwa kami, anak-anak pemulung yang punya mimpi. Agak lama iya, Pak, ingat kalau kita ada kerjaan, misalnya kita sekolah yang benar kita kerja, serius. Maksudnya kita bisa membangun rumah di kampung buat ibu. Serius saja untuk sekolah. Saya tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Saya tidak bisa, sampai lulusan sarjana. Akhirnya, insya Allah, kalau kita bisa semangat. Ini buat emakmu. Ini buat nenekku. Buat emaknya Tiano. Fitri.